Halo, balik lagi dari Dobermano Channel Terima kasih sudah mengklik video ini Kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara merekam Layar handphone Di... handphone Menggunakan Du Recorder Bebas ya, mau bilang apa deh Di sini, untuk Du Recorder Kita bisa download dulu aplikasinya Silahkan di download dulu Di Play Store, seperti biasa Untuk Android, untuk iOS Kalau misalkan ada, boleh diikutin juga Tapi di sini saya menggunakan Android, Oppo F1 Plus Jadi, seperti inilah tampilannya Saya sudah download Nama aplikasinya itu Du Recorder Oke, seperti ini Jadi kalian bisa download terlebih dahulu Kemudian, kalau misalkan sudah berhasil di download Bisa dibuka langsung aplikasinya Di sini, karena baru update Jadi ada pemberitahuan Apa saja yang baru Itu bisa di oke saja langsung Nah, setelah itu Tergantung dari pengaturannya sih Kalau misalkan pada pengaturan Jadi, kalian bisa buka dulu Pengaturan si Du Recorder-nya Kalau misalkan baru install itu Biasanya dia akan muncul di samping kanan Samping kiri Ada bubble warna orange Bisa di klik saja Nanti di situ ada pengaturannya Nah, dari pengaturan itu Bisa ditentukan Mau ditampilin enggak bubble-nya Atau mau ditampilin di bagian atas Seperti ini, kalian bisa lihat bagian atas Atau mau dihilangkan ketika merekam Karena di sini saya atur menjadi Hilang ketika merekam Jadi, enggak bakal ada di bar ini Itu kalian bisa atur saja di bagian pengaturan Karena di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara merekamnya Nah, untuk merekam seperti biasa Kita harus klik tombol record Tombol record itu Ya, semua juga sama ya Pasti tombol merah seperti ini Oke, jadi kalau misalkan nanti Kalian menggunakan bubble Di sebelah kanan Bisa di klik Kemudian klik tombol merah itu Dan secara defaultnya Dari pengaturannya itu Biasanya ketika kita mulai rekam Dia akan muncul hitungan Hitung mundur dari 3, 2, 1 Baru mulai Dan itu pun bisa diatur Di halaman pengaturannya Bisa diatur mau pakai hitungan mundur Mau beberapa detik Atau mau dihilangkan Kayak gitu Cuma di sini saya masih menggunakan yang default Yaitu 3 detik Nah, sekarang saya akan mulai Merekam Dengan mengklik tombol warna merah Bulat ini ya Nah Di halaman tombol merah tadi Sudah mulai hilang Diganti dengan tombol stop Yaitu kotak Persegi merah Kemudian Garis 2 seperti ini Untuk Pause Seperti biasa untuk jeda Jeda dan mulai lagi Nanti Kalau misalkan mau di jeda Seperti ini Diklik Maka nanti si jeda itu Maka jadi play lagi kan Nah, kayak gitu tuh biasa ya Jadi untuk memulainya Kita bisa klik lagi mulai Seperti inilah Ini udah mulai merekam Layar ini udah mulai direkam Dan Kalau udah selesai Kita bisa mulai stop aja Mulai stop Kita bisa stop aja Klik tombol stop disini Nah, yang tadi saya maksud bubble Itu seperti ini Kalian bisa lihat di bagian samping Ada bubble seperti ini Yang saya geser Oke Seperti itu Karena kalau misalkan di klik Kalau misalkan secara defaultnya Dia akan muncul seperti ini Kalian tinggal klik yang merah Untuk merekam Klik yang Pengaturan untuk mengaturnya Dan setelah hasil merekam Merekamah selesai Tadi setelah di stop Akan muncul pop up seperti ini Untuk do recorder Ada tombol hapus Ada juga tombol edit Kalau edit ini Si do recorder Dia punya video editor Jadi ketika di klik Dia akan mengarah ke do editor Oke Dan bisa juga berbagi langsung Atau share Atau bisa close juga Kalau misalkan gak mau ditonton Kalau mau ditonton Bisa di klik disini Maka kita akan menontonnya Tapi disini saya contohin close aja Nah, ketika di close kan hilang nih Kita bisa cari masuk ke bagian Kalau misalkan kalian sudah install Do recorder editor Disini Ada lagi ya Do recorder editor Kalian bisa klik Tapi kalau misalkan gak ada Bisa langsung aja ke folder video Sama aja kok Ketika ke folder video Atau ke Ya, video ya Itu kita akan menampilkan video yang ada di smartphone ini kan Kalau misalkan disini Kita sama juga Cuma lewat aplikasi do recorder Gitu aja sih Nah, seperti ini Ini tampilan dari do recorder Jadi video yang baru kita buat tadi Dia akan muncul di atas Ini yang tadi kita buat ya Sekitar 40 detik Sama aja ketika kalian melihatnya Di aplikasi video bawaan smartphone Sama aja kok Nah, untuk menontonnya bisa di klik Nah, kalau disini Karena dia editor Jadi langsung di editor Bukan nonton secara Bukan nonton beneran gitu ya Beda dengan di folder video Kalau di folder video Mungkin kalian cuma nonton aja Nah, disini kita bisa langsung mengedit juga Cuma disini gak bakal ngejelasin Saya akan Play aja Kita bisa mulai play Seperti ini Cuma banyak diamnya Nah, ini Udah mulai play Ini yang tadi kita gerakin ya Atau kalau mau lebih Jelasnya dia boleh di folder video Video yang paling atas tadi Nah, ini sudah mulai Jalan ya videonya Nah Itu yang tadi kita rekam Oke, gitu aja Dan Untuk penjelasan lainnya Dua recorder Mungkin di lain waktu ya Di video-video terpisah Jadi bisa dicek aja di channel ini Siapa tau udah di upload nanti Oke, gitu aja Thanks for watching Jangan lupa di share Biar banyak yang tau Oke, thanks for watching Oke, gitu aja Bye Bye